Hai bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman hari ini saya akan getes game losspire ini pengaturannya pakai restasi 1080 ya fullscreen Oke game ini termasuk ringan ya untuk gt1030 dan Core i3100F RAM 8GB disini losspire ini menceritakan tentang desa desainya yang sedang diserang monster gitu jadi seperti biasa game RPG lainnya berketualang bersama teman-temannya ya untuk mengalahkan monster-monster jadi ini sudah sampai di luar desa ya kita tugasnya ini mencari seperti memori ya memori yang batu memori itu untuk melenyapkan ini teman-teman yang tempat-tempatnya ini ada putih-putihnya ini seperti ditutupi oleh sihir gitu ya harus menemukan batu-batu itu agar bisa menormalkan kembali menetralisir sihir-sir biar ini ya kurang lebihnya seperti itu sih jadi disini kita eh berempat ya berempat ini dengan skill yang berbeda-beda ya teman-teman untuk karakter utamanya memakai pedang ada yang memakai sihir ada ada yang mele ya ada yang pakai kukulan ada yang pakai crossbow jadi macam-macam jadi yang cahaya-cahaya ini item-item ya teman-teman bisa diambil disini kita bisa membuat ini beberapa apa ya istilahnya ini jadi setiap setiap titik yang kita buat itu akan mempengaruhi ya di dalam battle ya ada seperti apa ya tambahan kemampuan mungkin ya seperti itu jadi saya masih mencari-cari jalan ya yang selanjutnya untuk misi mencari-cari jalan mana yang tepat untuk ditelusuri ya ya kita masih looting-looting aja ya untuk eh disini gameplaynya ini mirip banget sama I am Setsuna ya bagi kalian yang pernah main I am Setsuna pasti tahu pasti tahu persis gitu kan kurang lebihnya seperti ini gamenya kemudian oke kita masih menelusuri ya dan untuk fpsnya sendiri teman-teman ya mereka bertahan di 60 fps nah ini mungkin masuk di kategori game yang ringan ya oke kita tidak bisa masuk kastil ya masih belum boleh kita ada misi yang belum dikerjakan kita masih terus kita looting-looting ini pemainnya itemnya untuk membantu kita dalam pertarungan beberapa kali saya sudah melawan boss ya lumayan sulit banget karena saya pakai mode hard disini jadi ya biar terasa lebih menantang dimuji kita masih putar-putar dulu ini dimana ya kira-kira kalau tidak bisa masuk kastil berarti kita harus entah mungkin kembali ya ke hutan yang tadi oke mungkin kita bisa langsung aja baliknya mungkin banyak-banyakin ngalahin monster aja biar levelnya makin cepat naik ya biar lawan bossnya juga nggak terlalu sulit ini kita bisa lawan ya ada lima ya dengan peluang-peluang yang berbeda ada ada dua tumpang sisa tiga oke kita sering biasa dulu ya kita belum pakai skillnya cuma ada satu-satu ya setiap karakter kita belum lagi dapat skillnya oke kita cuma kalah oke kita bakal oke 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 perkumpulan monster ini sudah kita juga kita berbaliknya ini juga kita udah kita coba lawan lagi kemudian dan seperti pulinci ini jadi berhubungan 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 tiga pulinci Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!